Intro Rafael Strauk masuk nominasi Future Star of the Tournament Piala Asia U23 Penyerang timnas Indonesia U23 Rafael Strauk masuk nominasi Future Star of the Tournament Piala Asia U23 2024 Selain Strauk, ada 5 pemain lain yang masuk daftar yakni Mau Hosoya Jepang, Kusen North Drive, Uzbekistan, Alijassim Irak, Abdullah Radif, Arab Saudi, Ahmed Al Rawi, Qatar Pemenang akan ditentukan melalui pemungutan suara So, netizen Indonesia bisa memilih Strauk untuk memenangkan gelar individu tersebut Caranya kunjungi situs AFC untuk pemungutan suara Rafael Strauk memegang peran peting di lini depan timnas Indonesia U23 Pemain Ando Den Haq itu mencetak 2 gol ke gawang Korea Selatan dan mengantarkan skuad Garuda muda ke semifinal Karakter dan mental Marcelino Ferdinand kuat di timnas Indonesia Gelandang timnas Indonesia U23 Marcelino Ferdinand sempat menjadi sasaran kritik netizen Banyak yang menilai bahwa Marcelino Ferdinand bermain egoistis dalam pertanian melawan Irak Saat membawa bola di depan gawang, eks pemain persebel Surabaya memilih menembak sendiri alih-alih mengoper kepada rekannya Masalahnya banyak kritik netizen yang justru sebenarnya merupakan hujatan personal untuk Marcelino Setelah itu, publik sepak bola dibawa tepoh dengan unggar Marcelino melalui akun Instagramnya sebagai respon untuk hujatan itu Dari situ muncul berbagai dukungan untuk Marcelino Ferdinand dari para pemain nasional lainnya Sebab Marcelino juga tetap layak mendapat dukungan dalam situasi timnas Indonesia menelan dua kegalan beruntun Kakak Marcelino Ferdinand, Octavianus Fernando mengaku sempat kecewa ketika sang adik mengunggah respon untuk hujatan warganet Pemain yang akrab di sapa Ovan itu menilai, sang adik masih kurang bijak dalam situasi ini Ovan menceritakan apa yang terjadi kepada sang adik untuk tidak lepas dari perkembangannya sejak kecil Marcelino tumbuh menjadi anak dengan kepercayaan diri tinggi untuk terus mengasah kemampuannya Siva Kornbudo menjadi wasit Olimpia de Paris FIFA telah menetapkan total 8-9 ofisial pertandingan untuk cabang olahraga cabor sepak bola Olimpia de Paris 2024 Termasuk wasit kontroversial Siva Kornbudo Sebanyak 8-9 ofisial pertandingan itu terbagi ke dalam 21 wasit tengah, 42 asisten wasit, 20 wasit far, dan 6 support Siva Kornbudo sebagai wasit far Peredar narasi di media sosial bahwa Siva Kornbudo menjadi wasit far untuk bepak playoff Olimpia de Paris Antara timnas Indonesia 23 kontra timnas Guinea U23 Timnas Indonesia U23 dan Guinea U23 bakal berebut satu tiket ke Olimpia de Paris INF Claren Fountain pada Kamis 9 Mei 2024 Meski begitu FIFA sendiri sejatinya belum menunjuk ofisial pertandingan untuk playoff Olimpia de Paris Termasuk buat wasit, asisten wasit, wasit far, dan asisten far Sering jadi sasaran kritik fans timnas Indonesia, Sadil Ramdhani tanggapi santai Peman timnas Indonesia Sadil Ramdhani menjadi salah satu sosok yang cukup sering menjadi sasaran kritik supporter tim Garuda Dia juga bicara soal posisinya yang semakin tersisi dari skuad merah putih Belakangan ini fans sepak bola Malaysia rame-rame yang pendukung timnas Indonesia tak menghargai bakat Sadil Ramdhani Bahkan netizen juga pernah mendorong Sadil untuk pemberkuat timnas Malaysia Bagi sang pemain hal semacam ini tak perlu ditanggapi secara berlebihan Dia hanya menganggapnya sebatas gurawan Bahkan pemain berusaha 25 tahun itu juga menanggapinya sebagai sebuah kritik agar dirinya semakin dewasa Pemain yang telah berkarir bersama Sapa FC di Liga Super Malaysia sejak Februari 2021 itu Mengakui kritik yang kerap dilancarkan pendukung timnas Indonesia menjadi bentuk kepedulian terhadap pesepak bola Oleh karena itu Sadil Ramdhani merasa sangat senang mendapat kepedulian itu Dia menganggap kritik semacam ini sebagai motivasi tambahan agar bisa bermain lebih baik lagi Baik di level klub maupun tim nasional JHS berambisi timnas Indonesia lolos dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Bahkan dalam timnas Indonesia JHS merasa optimistis bisa membantu tim Garuda Merebut tiket lolos dari persaingan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Saat ini peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Memang semakin terbuka Sebab skuad Garuda berada di peringkat kedua kelasmen grup F dengan nilai 7 Saat ini anak kasus Sintayang itu masih menyesatkan dua pertandingan untuk menyelesaikan persaingan grup F Duel yang pertama yang lama lawan Irak pada 6 Juni 2024 Lalu menghadapi Filipina pada 11 Juni 2024 JHS menegaskan dia memiliki ambisi pribadi untuk merebut punca kelasmen grup F Atau sudahnya menyegel posisi runner-up Bumi meloloskan perjalanan timnas Indonesia menuju putaran ketiga Pengamat tungkap penyakit yang harus disembuhkan timnas Indonesia U23 Timnas Indonesia U23 akan segera menghadapi ujian terakhir yang melawan timnas Guinea U23 Pada babak playoff antara konfederasi untuk merebut satu tiket tersisa Menuju Olimpiade 2024 Paris Sedangkan ada sejumlah catatan yang mesti diperhatikan timnas Indonesia U23 Menjelang duel menghadapi Guinea U23 Skuad Garuda muda mesti belajar dari pengalaman pertanian sepedunya Yang telah tersaji di Piala Asia U23 2024 Terdapat beberapa evaluasi yang mesti diperbaiki oleh Rizky Rido dan kawan-kawan Menurut analisis pengamat Evaluasi inilah yang akan menentukan langkah timnas Indonesia U23 Menuju Olimpiade 2024 Paris Jika sukses mengatasinya, Garuda muda bisa menciptakan sejarah baru yang membanggakan Mantan pemain sekaligus pelatuh persekediri Aris Budi Sulistio berharap Timnas Indonesia U23 bisa lebih klinis dalam memaksimalkan setiap peluang Yang tercipta pada pertanian melawan Guinea U23 Menpora minta pemerintah Jepang dorong ke Rizo Osaka Izinkan Habner gabung timnas Menpora RI Dito Arnyo Tejo meminta pemerintah Jepang Untuk mendorong ke Rizo Osaka Supaya melepas Justin Habner ke timnas Indonesia U23 Untuk batak playoff olimpiade 2024 Dan agak Justin Habner sangak dibutuhkan timnas Indonesia U23 Untuk menghadapi timnas Guinea U23 Dito baru saja menerima kunjungan dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaky-Huyo Susi Di kantor Rekeman Pora Jakarta Pusat, Selasa 7 Mei 2024 Saya menyambut balik supaya meminta pemerintah Jepang mendorong Gerizo Osaka untuk mengasihkan izin kepada Justin Hapner agar bisa membela tim Nas Indonesia O23 di playoff Olimpiade Paris, jelas Dito. Sebelumnya, Ketua PSSI Erick Thohir telah berkirim surat ke Gerizo Osaka. Dia berharap Justin Hapner bisa direlakan ke tim Nas Indonesia O23 karena Liga Jepang belum memasuki masa-masa krusial. Heksu PSSI bujuk Ip Juiton lepas Elkan Bagot ke tim Nas Indonesia O23. Lewat permintaan terbuka di media sosial, Arya Sindu Linggan selakukan gota komite eksekutif PSSI membucuk Ip Juiton untuk melepas Elkan Bagot ke tim Nas Indonesia O23. Tim Nas Indonesia O23 memerlukan jasa Elkan Bagot untuk menantang tim Nas Guinea O23 dalam babak Playoff Olimpiade Paris 2024. Kami meminta bantuan Ip Juiton agar Elkan Bagot dapat diberikan izin untuk memperkuat tim Nas Indonesia O23 di Playoff Olimpiade Paris, tulis Arya dalam akun Instagramnya. Salah 1 Jumai 2024, pada Senin 6 Mei 2024, cara ini juga dipakai Arya untuk merayu Gerizo Osaka agar mau memberikan izin kepada Justin Hapner bergabung dengan tim Nas Indonesia O23. Jika tanpa Elkan Bagot dan Justin Hapner lain di belakang, tim Nas Indonesia O23 terancam bolong. Sebab tim berjudukan Garuda Muda itu telah kehilangan Rizky Rido yang masih dalam skorsing kartu merah. Sebagai pengantin Rizky Rido, tim Nas Indonesia O23 telah memanggil Alfian Tredewangga. Namun keberadaan bag asal PSDS Semarang itu dirasa belum cukup.